Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Nilo Puspa terkait dengan kunjungan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Kakor Lantas Polri, Irjen Firman Santia Budi yang meninjau kesiapan arus mudik 2022 di Tol Kalikangkung Semarang pada hari ini saudara pada siang hari tadi. Menurut rencana kunjungan Menhub untuk mengecek kesiapan mudik di Tol Kalikangkung didampingi oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Firman Santia Budi. Monitoring di Tol Kalikangkung diawali dengan pemaparan terkait dengan arus mudik, kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers. Rangkaian di Tol Kalikangkung akan ditutup dengan pemberian bingkisan secara simbolis kepada beberapa pihak seperti Dinas Perhubungan, Tenaga Kesehatan, Satpol PP dan juga Basarnas. Usai dari Kalikangkung, rombongan Menteri Perhubungan akan melanjutkan peninjauan ke Jawa Barat. Saat ini saudara terlihat di layar Anda ada Gubernur Jawa Tengah juga hadir dalam mendampingi kunjungan kali ini. Informasi dari jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi. Menteri Perhubungan kemudian Kakor Lantas Polri dan juga Gubernur Jawa Tengah ada juga dari Kementerian PMK ini melakukan rapat terlebih dahulu. Agenda pertamanya adalah melakukan rapat sekali lagi ini terkait dengan kesiapan arus mudik 2022. Kita tahu bersama saudara Tolkali Kangkung ini memang menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam jalur mudik 2022 bahkan dalam setiap mudik setiap tahunnya. Karena di sini biasanya terjadi kemacetan yang cukup panjang. Tolkali Kangkung ini ada bottleneck di sana, 8 lajur kemudian bertemu 2 lajur sehingga terjadi penyempitan arus dan kemudian kemacetan biasa terjadi di sana. Sejumlah rekayasa lalu lintas sudah disiapkan oleh pihak kepolisian dan bagaimana kemudian persiapan akan hal itu nanti kita akan dengarkan keterangan pers yang akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Saat ini saudara sudah ada jurnalis Kompas TV, Raffi Wibowo yang berada di lokasi. Kita tanyakan pada Raffi. Raffi selamat siang. Raffi, Menteri Perhubungan bersama dengan Kakor Lantas dan pihak lain sudah tiba di sana. Boleh Anda informasikan kembali pada kami apa saja agenda hari ini? Baik Rino dan juga saudara, pada Sabtu 24 April 2022, Menteri Perhubungan yaitu Insinyur Budi Karya Sumadi bersama Kakor Lantas yaitu Irjen Firman Santiabudi akan melakukan monitoring dan juga peninjauan terkait kesiapan mudik di Tol Kali Kangkung, Semarang. Selain itu, agenda pertama pada hari ini adalah semacam rapat atau pertemuan terlebih dahulu dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian juga ada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu Muhajir Effendi. Selain itu juga dihadiri oleh Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam Diponegoro Jawa Tengah. Setelah rapat atau pertemuan, agenda berikutnya adalah konferensi pers dari Menteri Perhubungan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian bingkisan secara simbolis ke beberapa pihak seperti Dishub atau Dinas Perhubungan, kemudian Tenaga Kesehatan, Satpol PP dan juga Basarnas. Untuk saat ini kondisinya sedang memasuki area rapat di mana Bapak Menteri Perhubungan, Kakor Lantas dan juga Gubernur Jawa Tengah baru saja memasuki area pertemuan. Kalau terlihat di layar saat ini, pintu sudah ditutup, itu artinya rapat dilakukan secara tertutup. Ada apa? Apa yang menjadi pembahasan serius di sana? Rapat ini digelar secara tertutup. Untuk pertemuan atau rapat kali ini tentu membahas tentang terkait kesiapan arus mudik. Selain itu juga menyediakan atau menyiapkan mengenai skema, skema dalam mengatasi antrian panjang seperti One Way, Ganjil Genap maupun Contraflow. Nilo. Informasi yang Anda dapatkan di sana untuk mudik tahun ini, skema lalu lintas yang disiapkan, yang Anda sebutkan hanya itu saja atau ada hal lain yang juga disiapkan untuk mengantisipasi macet di sana? Baik, di lulusan juga sedara, untuk mengantisipasi macet maupun penumpukan volume kendaraan, pihak pengelola tol telah menyediakan gardu tambahan, sejumlah tujuh gardu. Dan baru saja sekitar pukul 11 ini, arus masuk di Tol Kali Kangkung Ruas Semarang, Batang ini mengalami kemacetan. Kemudian selain tadi gardu, juga pengelola tol menyediakan mobile reader. Mobile reader sendiri merupakan jemput transaksi yang dilakukan oleh pengelola tol untuk menguraikan kemacetan. Selain itu untuk hari ini dari delapan gardu, telah digunakan tujuh gardu untuk arus masuk, dan untuk arus keluar dari Tol Kali Kangkung tersedia tiga gardu atau loket pembayaran. Baik, Anda menyebut saat ini macet, apakah memang ini situasi yang biasa, ataukah macet ini karena peningkatan jumlah pemudik melewati Tol Kali Kangkung? Untuk hari ini bisa dikatakan bahwa ini merupakan macet karena meningkatnya volume kendaraan. Bisa dilihat di beberapa hari lalu, tol Kali Kangkung terpantau masih kondusif dan juga masih ramai lancar. Tetapi baru saja ini pukul 11 tadi terjadi sedikit kemacetan pada arus masuk. Terima kasih.